Alhamdulillah, sehat aja di dalam gitu kan, dan mukanya pun bercahaya gitu ya. Karena kan lebih putih, pastinya kulitnya lebih putih, wajahnya juga kena air wudhu terus tiap hari. Itu kan di dalam juga sholat menjadi imam gitu di dalam gitu kan. Tapi selama ini merekos-merekos makanan gitu, gak suka dibawain, bukan dibawain ini nih Bu? Tiap hari aku disuruh bikin jadwal menu makanan untuk Mas Andi. Gitu ya, misalnya hari ini ayam gitu kan, ayam goreng gitu. Terus besok misalnya indomie rebus, besoknya lagi apa gitu, dan minumannya juga sama. Hari ini lemati, besok apa gitu, jadi jadwal, benar-benar jadwal. Jadi itu setiap hari mengantarkan ke sana atau bukan? Iya betul, saya pribadi setiap hari mengantarkan, itu pun sekalian besuk kan, Senin sampai Kamis gitu. Nanti kalau antara Sabtu Minggu pas weekend kan gak boleh, tidak ada jam besok. Jadi ya hanya makanan saja yang diantar, cuma sampai di luar saja gitu. Kemudian dititipkan ke petugas gitu. Nah selama itu mungkin Mas Andi bercerita apa sih, kita selama di dalam sana mungkin mengalami apa gitu. Dan mungkin cerita seperti apa, ada hal-hal yang menarik atau yang gimana gitu buat Mas Andi? Kalau di dalam sih Mas Andi selalu cerita kesenangan, kesenangan dalam arti dalam hal ibadah ya. Aku ini loh katanya, aku habis jadi imam loh, imam sholat gitu kan, imam sholat jumat juga, aku jadi imam loh gitu. Jadi yang sifatnya nilai ibadah ya, yang lebih ditingkatkan itu yang bikin Mas Andi kayaknya bikin jiwanya adem, tentrem gitu ya. Jadi walaupun ujian apapun yang menimpa Mas Andi, jadi Mas Andi kelihatannya tuh apa ya, ridho, kelihatan ikhlas. Jadi tidak ada beban berat dalam hidupnya gitu ya. Jadi karena memang Mas Andi menjalani semua ini dengan keikhlasan karena Allah. Kenapa sekarang kalau mau dipindahkan yang bakal itu, mungkin seperti apa nih, beliau berkeluh kesan? Aduh, kalau berkeluh kesan sih ya pasti kan ada was-was semak gitu ya, karena kalau bicara nyaman sih, kalau Mas Andi sih bilangnya saya lebih nyaman di polsek saja, jangan bisa dipindah-pindah ya, namanya lingkungan baru kan pasti suasana baru. Itu sih keluh kesannya cuma, apa ya, gak mau sih dipindah-pindah gitu aja, hanya pengen di polsek saja, itu aja sih, gak ada yang lain. Kalau aku pribadi sih pengennya Mas Andi tuh direhak, karena kan Mas Andi tuh sebagai korban gitu ya, jadi memang penyelesaiannya, solusinya adalah dengan cara direhak, gak ada yang lain. Kalau untuk di dalam penjara gitu ya, di penjara, di ponsel penjara itu kan tidak menyembuhkan untuk saya, tidak tepat lah. Nah, jadi memang kami pihak keluarga mengusahakan untuk direhak, dan memang asesmen pasal 127 untuk direhak, kita sudah dikasih. Jadi tinggal nunggu masa sidang saja, yang dimulai bulan depan, bulan Juli, tepatnya kalau gak salah tangan 8 ya, untuk sidang.